10.34. Saya mulai ya, biar setengah jam-jum-jum bisa beres. DPT-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Hari ini pertemuan terakhir, jadi minggu depan kita uas. Minggu depan kita uas, kasih saya waktu sampai kemih koreksiannya, soalnya saya banyak sekali kelas. Jadi kamu juga sudah bisa mudik setelah minggu depan. Jangan ada yang alasan tabrakan, karena minggu depan itu sebenarnya masih jadwal kuliah saya, karena saya duluan kemarin, banyak yang kuisnya diadakan di hari Selasa sama UTS-nya, otomatis nggak mungkin kamu bisa tabrakan dengan MK yang lain, karena itu jadwal MK saya memang. Jadi 10.30, nanti soalnya saya share di pertemuan ke-16. Daftar hadir, untuk hari ini jangan lupa diisi, nanti yang minggu depan untuk uas juga jangan lupa diisi. Baterinya sampai hari ini, terakhir. Bahannya dari materi saya, bahannya ya, dari mulai mid saya sampai hari ini. Dan dengan Pak Gandi nggak lagi saya masukin. Jadi mulai dari start mid sampai pertemuan ke-15 hari ini. Fokusnya saya lebih banyak setelah kuis kemarin ya. Jadi bagian yang belakang-belakang materinya pasti akan lebih banyak. Hari ini tinggal sisanya, teorema binomial, identitas pascal, segitiga pascal, sama kombinasi. Minggu lalu saya udah dijelasin yang permutasi sama kombinasi, tinggal dikit ini. Nggak ada juga yang baru, semuanya tentang pengulangan yang sudah kamu pelajari di sekolah menengah. Ini sudah juga ya, PPT-nya kamu lihat di e-learning ada ya, di pertemuan ke-15. Binomial. Jadi ada koefisien binomial, ada identitas binomial. Tujuan binomial itu yang kalau pangkatnya tinggi seperti itu, X tambah Y pangkat 3. Jadi kita nggak harus mengalihkan X tambah Y kali X tambah Y sampai 3 kali. Jadi kalau pakai segitiga pascal akan sangat membantu. Jadi nggak lagi X tambah Y kali X tambah Y kali X tambah Y. Kalau ini bisa, jadi X kali X gitu kan. X kali X tambah X kali Y, ya kan? X X tambah X Y tambah Y kali X tambah Y kali Y. Baru kaliin lagi X tambah Y. Kalikan lagi kan? X X kali X, X pangkat 3 gitu ya. X X kali Y, X X Y. X Y kali X, X Y X X. Y X kali Y, Y X Y. Y Y kali X Y Y X. Y Y kali Y Y Y. Jadi X-nya pangkat 3 gitu ya. Ini kan X kuadrat. Begini ya. Ini juga X kuadrat Y. Kalau ini X Y kuadrat. X pangkat 3, ini X kuadrat Y, X Y kuadrat. Yang ini X Y kuadrat, yang ini Y pangkat 3. Jadi X kuadrat Y-nya ada 1, 2, ada 3. Makanya dia 3 X kuadrat Y. Kemudian X Y kuadrat-nya ada 1, 2, sama 3. Jadi 3 X Y kuadrat. Kalau pangkat 3 udah sepanjang ini. Jadi kalau pangkat 4 ya terus. Apalagi nanti kalau di sini ada 2 X, di sini ada 2 Y. Hati-hati. Kesalahan biasa, kalau 2 X, hati-hati. Kalau 2 X dipangkatkan 3, ingat, bukan 2 X pangkat 3, tapi 8 X pangkat 3. Hati-hati di situ ya. 2-nya kadang lupa kita pangkatkan 3. Di sini teorema binomial. Jadi misalkan X dan Y adalah variable, dan N adalah bilangan bulat non-negatif, artinya 0 atau positif. Maka ini X tambah Y pangkat N, jadi dia sama dengan sigma, J sama dengan 0 sampai N, NJ. X-nya pangkat N-J, ingat pangkat J. Kalau saya selalu ingat pangkat ini, kalau N-J ditambah J, pangkatnya akan cepat menjadi N. Dia mulai pakai N0, X pangkat N, N1, X pangkat N, N1, X pangkat N, N1, Y, N kali N, N1, X, Y, N pangkat N1, N, N, Y, N. Ini kalau kayak gini permutasi apa kombinasi kalau seperti ini, N1, N0, N1, NN, N-1, N, N, N. Pakai permutasi apa kombinasi? Pakai permutasi apa kombinasi? Kombinasi ya. Ini kombinasi kalau ini. Diingat ini kombinasi. Saya coba ekspansi ya, X plus Y pangkat 3 dulu ya. Ini X plus Y pangkat 4. Yang tadi ya. Saya buat di sini aja. Jadi X plus Y pangkat 3 yang tadi. Yang sebelumnya di sini ya. Yang ini. Saya pakai teorema binomialnya. Jadi sigma. J-nya sama dengan 0 sampai 3. Berarti 3J ya kan. X-nya pangkat 3 kurang J. Y-nya pangkat J. Jadinya berapa? 3, 0, X-nya pangkat J-nya kan 0 ya. 3 kurang 0. 3 kan kayak gitu kan? Harusnya Y-nya pangkat 0. Saya buat gitu. terus 3, 1, X-nya pangkat J-nya pangkat 2. Terus 3, 2, X-nya pangkat 1. Berarti Y-nya pangkat 2. 3, 3, X-nya pangkat 0. Y-nya pangkat 3. Jadi mengingatnya sebenarnya 3 tambah 0, 3. 2 tambah 2. Eh, sorry. Saya ada salah ya. Ini 2 pangkat 1 ya, sorry. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. 0 tambah 3, 3. Gitu pangkatnya. Kombinasi 3, 0 berapa? Kombinasi 3, 0. Ini kan? Nah, kayak gini aja di yang saya buat dulu nih. Yang pangkat 0 itu 1 ya. Y pangkat 0, 1. Jadi tekan X malah 3 aja. Yang ini kombinasi. Ini kan? X kuadrat Y, pangkat 1. Nggak usah buat pangkat 1. X Y kuadrat. Ditambah. X kuadrat 0 itu 1 ya. Kali Y pangkat 3. Jadi ini 1 kan? X pangkat 3. 3 X kuadrat Y. 3 X Y kuadrat. Sama Y Y pangkat 3. Kalau pangkat 3 yang mungkin lebih mudah yang nguraikan tadi ya. Terbiasa ini kalau pangkat tinggi lebih baik pakai yang binomial. Nah, yang soal yang gini. Ekspansi dari X plus Y pangkat 4 ya sama. Sigma J sama dengan 0, 4. 4J. X pangkat 4 min J Y pangkat J. Jadi 4, 0 gitu ya. X-nya pangkat 4. Jadi ini harusnya, saya urain dulu. Harusnya X pangkat 4, Y-nya pangkat 0 ya kan? X pangkat 3, Y pangkat 1. X pangkat 2, Y pangkat 2. X pangkat 1, Y pangkat 3. Ini saya buat kalau biar enggak bingung. Ini X-nya pangkat 0. Saya rekombinasinya ya. Jadi X pangkat 4. Tambah 4 X pangkat 3Y. Tambah 6. X kuadrat Y kuadrat. 4 X pangkat 3. 4 X Y pangkat 3. Tambah Y pangkat 4. Ini kombinasinya ya. 4, 0, 4, 1. Jadi saya buat contoh sini. 1 kan? Kalau 4, 1 berarti 4, 1, 3. Jadi ini 4 ya. 4, 2 berarti? 4, 2 berarti. Berapa ya? 4 kali 3 ya. Per 2 kan? Jadinya 6 ya. Lainnya 6 sini. 4, 3. Itu sama ya dengan 4, 1 ya. Kalau kombinasi kan? Jadi dia 4. Nanti 4, 0. Dia sama dengan 4, 4. Sama-sama 1. Itu ya. Itu tirama binomial. Sudah pernah juga dulu. Kalau dulu mungkin pakai segitiga pascal. Jadi ini apa kehebatannya si teorema binomial kalau ditanya seperti ini. Berapa koefisien X pangkat 12, Y pangkat 13 pada ekspansi X plus Y pangkat 25? Tidak mungkin kita mau mengalihkan X plus Y sampai 25 kali. Belum ketidakpelitian. Salah hitung pangkat, salah tulis. Itu banyak sekali. Pangkat 4 saja yang tadi sudah gini. Ini pun kadang halal. Saya tadi pun X pangkat 2, Y pangkat 2 sudah kesalah di sini. Kalau pangkatnya kecil, pangkat 3, pangkat 4 ya masih bisa kita kali-kalikan biasa. Kalau pangkat 25 seperti ini, berarti bagaimana pengurahannya? Jadi pakai teorema binomial tadi, pangkat tertinggi 25. Saya balik ke sini. X plus Y pangkat N. Berarti kombinasinya N. Jadi X tambah Y pangkat 25, pangkatnya 25, berarti 25. Pangkat paling tinggi apa? X pangkat 12, Y pangkat 13. Ini kan N, J. Jadi Y-nya pangkat J. Saya buat ini ya. N, J. X pangkat N, J. Y pangkat J. Ini X plus Y pangkat 25. Berarti N-nya 25. Berarti N-nya 25. J-nya berapa? X pangkat 12, Y pangkat 13. Y-nya 13. X-nya 13. Ya kan? Ini dapatnya sih sebenarnya dari X pangkat 25 kurang 13. Kurang 13. Y pangkat 13. 13. Jadi kamu buatnya 25-13. Kombinasi 25-13. 25 faktorial per 13 faktorial. 25 kurang 13, 12 faktorial. Jadi ini. Pangkat atau koifisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13. 5.200.300. Ini titik ya. Karena ini betul teks Inggris ya. Jadi koma jadi titik. Jadi 5.200.300. Begitu. Jadi kalau ditanya dari soal inilah berapa koifisien. Nah gimana nih? X pangkat 8, Y pangkat 17. Jadi kombinasi dari 25 tetap. Karena ini 25. Automatis kan 12 tambah 13 juga 25. 8 tambah 17 juga 25. 25 berapa? 25-8 atau 25-17? Jadi tinggal gitu ya. Tinggal dicari. Paham ya? Paham. Sebenarnya bukan pangkat tertinggi ya. Mungkin harus diklarifikasi. Nanti kalau misalnya di sini X pangkat 16, Y pangkat 9 gimana? 25 bukan 25-16. Sama aja sih ya. 25-9 berarti ya Bu. Kalau 25-9 itu sama aja ya dengan 25-16 ya. Sama. Karena dia sama kombinasi sifatnya. Jadi nggak bakal salah kebalik. Oke. Paham ada pertanyaan yang ini ekspansi? Itu kebaikan binomial. Kalau disanya seperti itu. Nah sekarang. Berapa koefisien dari. Tadi kalau tadi gampang nih. Karena dia sama-sama X dengan Y. Koefisien X-nya 1. Koefisien Y-nya 1. Sekarang kalau ini. 2X min 3Y pangkat 25. Artinya 2X ya kan. Min 3Y hati-hati kalau negatif ya. Karena kita sering menganggapnya 3Y. Padahal ini minus 3Y. Hati-hati. Makanya dikelompokkan dalam kurung seperti ini. Jadi 2X ditambah min 3Y pangkat 25 itu sebenarnya sigma J sama dengan 0 sampai 25. 25J kan. Jadi 2X pangkat 25 kurang J. Hati-hati. Min 3Y pangkat J. Bukan 3Y tapi minus 3Y. Jadi ketika ditanya berapa koefisien X pangkat 12, J pangkat 13. Berarti J-nya 13. 25, 13. Tadi cuma gitu aja nih. Hitung 25, 13. Kenapa begitu? Karena tadi X-nya itu koefisiennya 1. Oke. Y-nya 1. 1 pangkat berapapun dia pengalihnya juga 1. Kalau ini nggak bisa lagi. Cuma ngitung 25, 13. Jadi pangkatnya 2. 2 itu jadinya pangkat kan 2X min 3Y. Koefisien X itu 2. Jadi ambil 2-nya aja. Pangkat 12. Koefisien min 3Y, min 3. Pangkat 13. Paham kah? Jadi ini ada negatif ya. Negatif kalau pangkatnya ganjil, jadi negatifnya dikedepanin. Negatif 25! Per 13! Per 13! Ini yang kombinasinya. 2 pangkat 12, 3 pangkat 13. Jadi carilah 2 pangkat 12 berapa, 3 pangkat 13 berapa. Ada cara lain? Katanya untuk menemukan. Pertama kita pakai binomial. Jadi U tambah V pangkat 25 ini ya. J sama dengan 0, 25. 25J, U pangkat 25 min J, VJ. Jadi substitusilah U-nya. Sama aja sih. U-nya ganti dengan 2X. Jadi ini kalau saya substitusi. 25J, U-nya itu 2X ya. Pangkat 25 min J. V-nya min 3Y pangkat J. Sama aja dengan yang ini kan. Nah gitu. Sekarang kalau... Dengan soal serupa ya. Dengan soal serupa. Saya kembali lagi. X pangkat 8 di pangkat 17. Jadi gimana? Dengan X pangkat 8 ini pangkat 17. Jadi 25 berapa? 17 oke ya kan? 2-nya pangkat? 8. 8. Koefisiennya min 3 pangkat? Gitu ya? Paham nggak? Min-nya pangkatnya ganjil lagi 17. Jadi min-nya ke depan boleh. Mau di belakang juga oke. 17. 8 ya kan? 2 pangkat 8, 3 pangkat 17. Sampai situ. Nggak usah diurekan juga. Nggak usah salah. Oke. Ada pertanyaan? Sampai yang di sini. Yang ekspansi dulu. Nah, ini kalau N adalah bilangan integer non-negatif, maka katanya sigma kalau K-nya dari 0 sampai N, NK itu sama dengan 2 pangkat N. Ini bisa dipakai korolarinya. Nah, jadi kalau dia pakai teorema binomial, kalau X-nya 1, Y-nya 1, ya ini masukin aja 1 pangkat 1. 1 pangkat K, 2 pangkat N, ini sama, ini pembuktiannya. Ini boleh dipakai. Yang kedua, ini beberapa poro larinya bisa dipakai untuk binomial. Jadi nggak usah dibuktikan lagi, ini udah pasti. Kalau bentuknya seperti ini. Ini 2 pangkat K, 3 pangkat N. Sekarang identitas pascal dengan segitiga pascal. Jadi kalau identitas pascal ada kombinasi. Ini kombinasi semua ya kalau bentuknya seperti ini. Jangan dia pikir bingung antara permutasi apa kombinasi. Yang jelas ini kombinasi. Jadi N plus 1 K itu sama dengan N K-1 tambah kombinasi NK. Ada kebuktinya di sini. Saya kasih buktinya di sini. Jadi ini kalau dalam kombinasi artinya N plus 1 faktorial ya. Per K faktorial. N plus 1. Min K faktorial. Sama nggak sih dengan ruas kanan? Kalau ruas kanan ini N faktorial. K min 1 faktorial. N min K. N min K min 1. Apa plus 1? Plus 1. Ditambah N faktorial. Kak faktorial. Sama Kak dengan yang di sana. Jadi sama kan penyebut dulu nanti ya. Nanti dimasukkan ke dalam angka aja di sini. Nggak usah ya. Terus kalau di sini nih. Segitiga pascal. Dulu kan langsung gini ya. Satu ya. Bawah satu satu. Ini satu. Atau tambah satu. Dua kan. Kesini satu. Satu lagi kiri. Satu tambah dua. Tiga. Dua tambah satu. Tiga. Satu. Gitu kan? Empat. Enem. Empat. Satu. Lima. Sepuluh. Sepuluh. Enam. Lima belas. Dua puluh. Lima belas. Enam. Gitu ya. Terus kan? Nah dapat angka-angka itu sebenarnya dari sini. Dari 0, 0. Dari 0, 0, 1, 0, 1, 1 gitu ya. 2, 0, 2, 1, 2, 2, kombinasi 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, seterusnya. Dapatlah segitiga pascal. Riway ceritanya dulu. Kalau dulu saya nggak tahu. Kalau dulu saya sekolah nulisnya gini. Kalau gurunya tuh dia ngajarin pakai titik gini. Satu. Nanti dia dari dua titik dulu. Terus nanti dia ke tiga titik. Gitu ya. Segitiganya terus nanti ke lima. Jadi dia nyusun benar. Saya ganti deh. Satu gitu ya. Gitu kan? Segitiganya. Sebenarnya dapatnya dari kombinasi ini. Jadi dengan identitas pascal. Jadi kombinasi 64 tambah 65 itu sama dengan kombinasi 75. Dari sini. Nih. Jadi tadi ya contohnya. Kombinasi 64 tambah kombinasi 65. Sebenarnya langsung boleh. Nnya tambah 17. Kombinasi 5. Atau contoh yang lain. Saya kalau buat kombinasi 53. Sama dengan kombinasi 54. Jadi berapa? 53, 54. 5-nya tambahin 1. Jadinya 6. Ya kan? 6, 4. Dia pakai ini. Identitas pascal. 6, 4. Sambahin 6, 5. Jadi 7, 5. Sama nanti. Kalau nggak saya nanti buktiin berapa kombinasi. Kita buktiin. 6, 4 berarti. 6, 4 itu berarti 6 faktorial. Itu kan. 6, 5 itu. 7 faktorial. 6 kali 5 ya. Berapa nih? 15 tambah 6. Ini 4, 2, 2, 1 ya. Sama kan? 2, 1 dengan 2, 1. Itu ya identitas pascalnya. Kemudian ada satu yang jarang sih sebenarnya. Tapi harus pengetahuan aja. Sebenarnya selain pascal. Karena itu yang menemukan namanya pascal. Ada lagi namanya Vendermondes. Jadi Vendermondes itu. Dia punya identitas juga seperti ini. Jadi kalau kombinasi M tambah NR. Sebenarnya bisa dipisah kayak gini katanya. M, R min K, NK. Jadi banyak sih penggunaan beberapa identitas yang bisa dipakai. Ini 2N, N kalau kombinasi bisa juga jadi NK kuadrat. Ini ya. Kalau N plus 1, R plus 1. Jadi bisa juga jadi kombinasi JR. Kalau J-nya sama dengan R. Mulainya. Dengan syarat R-nya kecil sama dengan N. Ini sih permainan kombinasi ya. Ya kan? Jadi misal saya ambil aja nih angka acak nih. 3 kecil sama dengan 4. Jadi ya contoh ya. Ini contoh. Jadi saya buat R-nya 3. N-nya 4. Jadi 4 tambah 1. 3 tambah 1. Sigma. Ini sampai 4 ya. J-nya sama dengan 3. Jangan 3 lah terlalu deket ya. 2 aja nih. Nah, 2 kan. Jadi, JR ya. J di sini. R-nya itu 2 ya kan. Jadi ini 5 sama 3 kan. Nah, ini gimana nih jadinya? 2-2 gitu kan. 3-2 sama 4. Nah, 5-3 itu kombinasinya. 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 2-2. Ini 3, 2, 1, 2, 4, 2, 2. Jadi berapa ini? 5 kali 4 bagi 2. 10 ya. 10. Ini 1, 3, 3, 4 ya. 6 ya jadi ya. 6. Pas ya. 10 sama dengan 10. Pas. Jadi gitu. Ini permainan angka sih bentuknya. Sekarang permutasi dengan repetisi. Permutasi dengan pengulangan. Minggu lalu sudah permutasi. Sekarang kalau permutasi ketika pengulangannya diizinkan. Jadi kita pakai product rule. Sama aja. Jadi berapa banyak string dengan panjang R katanya yang bisa dibentuk dari huruf-huruf alfabet di Inggris. Jadi kita punya 26 huruf. Jadi kalau pengulangan berarti 26 pangkat R. Itu stringnya. Kemudian ada teorema. Jumlah R permutasi dari sekumpulan n objek dengan pengulangan yang diizinkan adalah N pangkat R. Kalau ada R permutasi. Kombinasi dengan repetisi ini. Jadi berapa banyak cara katanya untuk memilih 4 potong buah dari sebuah mangkok yang terdiri dari apel, jeruk, dan pir. Jika urutan pemilihan potongan buah itu tidak menjadi masalah. Hanya tipe buah dan bukan buah yang tunggal. Jadi bukan buahnya yang sejenis. Kemudian paling sedikit ada 4 potong dari tiap buah di dalam bowl itu. Jadi kan sebenarnya bisa 4 apel kombinasinya kan. Bisa ngambil 3 potong apel dengan 1 jeruk. Bisa 3 jeruk, 1 pir. Buahnya itu ada 3. Apple, orange, sama pir. Yang penting ngambilnya 4. Terus kan 2 apel, 2 oran, 2 apel, 1 oran. Cari kombinasinya seperti itu kan. Jadi karena kita punya kombinasi, ada 4 kombinasi kan karena mau ngambil 4 potong, 4 pieces, jadi 4 kombinasi. Pengulangan kan dibolehkan. Jadi 4 kombinasi dengan pengulangan yang diizinkan. Terus ada setnya, kita punya 3. Ngambilnya gitu. Kemungkinannya kan 2 oran, 1 apel, 1 pir. Jadi kalau kamu nyebutnya 1 apel, 1 apel, 2 oran, 1 pir, ya sama aja dengan ini. Kan keterurutannya terserah. Yang penting dia 4 potong. Itu kombinasi dengan repetisi. Kombinasi acak kan ngambilnya, tidak memperhatikan urutan. Banyak kali peluangnya. Jadi katanya ada 15 cara pengambilan. Bisa 4-4nya apel. 4 orange atau 4-4nya pir. Atau kombinasi yang di bawahnya ini. Nah ini. Jadi kombinasi N plus R minus 1,R itu sama dengan kombinasi N plus R minus 1,N1. Ketika pengulangannya diizinkan. Contoh lain. Dari cookie shop. Sebuah cookie shop, dia punya 4 jenis berbeda cookies. Berapa banyak cara bisa memilih 6 cookies? Terserah ordernya enggak jadi masalah. Jadi, cookiesnya ada berapa? Jadi, cara untuk memilih 6 jenis cookies itu namanya ini. 6 combination dari setnya ada 4 elemen. Karena dia katanya pertama ada 4 jenis. Cookiesnya cuma ada 4 jenis. Mau diambilnya 6. Jadi, kombinasi dari mana angka 9? Jadi, pakai teorema ini ya. Teorema 2 ini sangat penting untuk kombinasi dengan pengulangan. Cookiesnya ada 4 jenis. Mau diambil 6. Jadi, 4 tambah 6. Jadi, N-nya 4. R-nya 6. Minus 1 ya. 4 tambah 6. Minus 1. Koma R-nya. R itu berapa banyak kombinasi? Berapa banyak yang mau kita ambil? 6. 4 tambah 6. 10 kurang 1. 9. C 96. Kombinasi 96. Artinya sama saja dengan kombinasi 93. Ya kan? Kombinasi 96 artinya 9 faktorial, 6 faktorial, 3 faktorial. Kombinasi 93, dia 9 faktorial, 3 faktornya sama saja. 5 faktorial. Jadi, ada 84 sih cara berbeda untuk memilih 6 cookies dari 4 jenis cookies yang tersedia. Jadi, hati-hati kalau soal seperti ini. Kita suka salah. Saya pun suka salah. Jadi, kombinasi kalau mau cepat saya mikirnya 64 nanti. Beda. Hati-hati. Cookies yang tersedia itu 4 jenis. Yang mau dipilih 6. Ini salah ya. Apalagi mau buat kombinasi 4, 6. Mana ada. Gitu ya kan? Hati-hati. Kalau ini kebetulan angkanya 4 dengan 6. Jadi, agak curiga nih. 4, 6 kan nggak ada. Takutnya di 6, 4. Kalau pengulangan, pakailah teorema 2 ini. Jadi, 4 tambah 6. Kurangnya 1. Ini ada rangkumannya ya. Jadi, kalau R permutasi, kalau repetition itu pengulangan. Kalau tidak boleh pengulangan, pakai ini. Kalau kombinasi nggak ada pengulangan, pakai ini. Kalau permutasi mau pakai pengulangan, N makat R. Kalau kombinasi pakai pengulangan, N plus R-1, R faktorial, N-1. Table 1 ini penting banget untuk kombinasi dengan permutasi. Ada yang pengulangan, ada yang tidak. Jadi, diperhatikan ada dua kelompok di sini. Nungusnya sih ini aja. Dan dulu. Tinggal dia ganti-ganti soal ceritanya. Nih, berapa banyak string berbeda dengan menyusun kembali huruf-huruf dari kata sukses. Sukses itu ada tiga, empat, lima, ada tujuh. Ada tujuh huruf. Berapa banyak string berbeda. Jadi, hurufnya. Ini kan ada pengulangan huruf nih. Ini total hurufnya ada tujuh. Ada tujuh letters. Huruf yang berbedanya ada berapa? S-U-C-E. Kenapa ada S lagi? Jadi, ada empat huruf. Jadi, kombinasinya gimana cara berbeda. Dari tujuh diambil tiga, ya kan? Kok empat jadi dua? Gimana tuh? Pertama. Jadi, dari tujuh huruf, kenapa bisa tiga nih? Dari mana tiganya? Ada yang tahu? Itu tiganya S. S-nya kan ada tiga. Jadi, huruf itu kan ada huruf S, U, C, sama E. S itu hurufnya ada tiga. C itu dari kata sukses ada dua. Eh, sorry. C-nya dua. U-nya satu. C-nya dua. U satu. C-nya satu. C-nya satu. Jadi, yang pertama nih, kombinasi huruf pertama tersedia itu kan ada tujuh. Mau kita ambil huruf S-nya ada tiga. Tujuh, tiga. Ini huruf S. C-nya empat. Terus, tujuh itu tinggal berapa? Tinggal empat. Tujuh diambil tiga, tinggal empat. Mau huruf apa? C di sini. Boleh. Terus, empat itu sudah diambil dua ya, C-nya. Tinggal dua. Mau diambil huruf U. Ini mau diambil huruf E. Kalau balik, boleh. Jadi, kombinasi pertama dulu misalnya dari tujuh huruf ya. Mau diambil huruf apa dulu misalnya? C dulu nih. Tujuh dua berarti kan? Terus, tujuh kalau diambil dua tinggal lima. Berarti sisanya lima. S, ini S. Lima. Lima mau diambil tiga ya kan? Lima diambil tiga tinggal dua ya? Dua. Dua. Ini misalnya huruf E. 2,1. Ini 1,1. Gitu ya. Perkaliannya akan sama kok. Coba buktiin sama nggak dengan empat? Dua puluh. Tujuh. Dua. Lima gitu ya. Lima. Tiga. Dua ya. Dua. Satu. 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 Nol. Gitu kan? Yang satu, satu. Abis dua faktorial. Lima faktorial. Yang satu ini kan nggak ada masalah ya. Jadi tinggal 7 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Berapa? Sepuluh kaliin empat dua. Empat dua puluh sama kan? Kita urutannya. Tadi kan SUCE. Eh, SCUE yang pertama. SCUE. Kalau mau pakai CSU boleh. Mau ngambil U yang duluan juga boleh. Terserah. Oke. Kombinasi dengan pengulangan. Nih. Kalau permutasi, jumlah permutasi berbeda dari N objek. Nih. Misal N satu itu dibedakan ya. Pokoknya yang berbeda objeknya. N dua itu tipe dua. N K itu tipe K. Maka N faktorial per N satu faktorial. N dua faktorial sampai N tiga faktorial. Contohnya ini. Berapa banyak cara ya. Mau bagiin distribute hand. Lima kartu ya. Kepada empat pemain. Dari kartunya ada lima dua. Dari kartunya ada lima dua. Kan mau bagiin lima kartu. Jadi pertama, lima puluh dua kartu dibagiin kepada. Jadi kita cumpul mainnya ada berapa? Mau empat player kan? Ini saya buat player satu. Ini pemain dua, player dua. Pemain tiga sama pemain empat. Jadi lima puluh dua kartu. Kasihin lima. Sisa empat tujuh. Empat tujuh. Kan lima. Lima kartu semua kan? Di acak-acak, dikocok-kocok. Kasihin lima. Sisa empat dua. Kasih lima lagi. Sisa tiga tujuh baru kasihin lima. Pakai kombinasi. Sering kan ini? Jadi enggak bisa cuma jawab C52,5. Enggak bisa. Beda. Ya kan ada berapa banyak cara? Ini? Yang ini ya. Number of different permutasi n objek. Kalau yang ini. Nih. Berapa banyak cara mendistribusikan n objek berbeda. Kedalam kakotak. Itu sering juga. Jadi n faktorial. Satu, dua. Ngambilan bola. Kelereng. Ya kan? Ini contohnya. Berapa banyak cara, ya kan? Untuk membagikan atau meletakkan 10 bola berbeda ke 8 keranjang yang ada. Keranjangnya cuma 8. Bolanya ada 10. Enggak bisa pakai C10. Enggak bisa pakai kayak ini ya. Enggak bisa. Kombinasi 10, 8. Jadi. C. Bolanya keranjang perbedaannya 8. Ya kan? Bolanya ada 10. Dikurang 1. 18 kurang 1. 17. Kombinasi 17 dengan 10. Yang mau diletakkan apa? 10. Yang 8 ya. Karena yang mau dibagikan itu 10. Karena dia tidak akan sama. Kalau kita salah. 1,8. Enggak. Dia kan beda ini. 17,8. Dia tidak akan sama dengan C17 dengan 10. Yang ini salah. 8 keranjang dari 10 bola. Kurang 1. 10. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Materi hari ini dikit banget sih. Latihan-latihan yang paling penting. Saya pastikan soal uas saya. Saya ngambil dari buku. Rosan. Rosan yang ini kan. Yang sudah saya kasih. Linknya. E-booknya. Nih. Latihannya banyak kok dalam itu. Kuisnya sudah saya koreksi. UAS. UTS-nya juga sudah saya koreksi. Nanti saya bagi linknya. Kalau saya ada salah. Mau dikomplain silahkan. Karena mungkin saja kesalahannya ada. Kunci jawaban ada yang paling belakang sebenarnya. Saya perlu screen-screen aja beberapa. Cuma dia cuma ngasih tahu jawaban akhir. Tapi lumayan sih membantu untuk belajar. Nah, kita coba yang ini. Saya ambil sekolah cek aja yang nomor 9. Bagel shop. Dia punya onion bagel. Poppy seed bagel. Egg bagel. Ada berapa banyak sih? Ada berapa banyak cara sih untuk memilih six bagel. Nah, ada berapa banyak cara? Berapa, yuk? Bagel tuh kalau itu kayak kita donat sih namanya. Roti telapak tangan. Kayak donat lah bentuknya. Tapi dia keras sama garing. Kalau donat kita kan empuk. Dia kayak roti kering itu. Kayak pentungan bisa mukul orang rotinya itu. Bukan crozennya. Kalau crozen kan dia garing tapi bisa di ini. Tidak terlalu kenyal. Jadi, ini toko roti lah anggapnya. Jadi, dia punya rotinya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis ya. Jadi, milihnya 6 bagel. Gimana cara memilihnya? Memilih 6 dari 8 yang tersedia. Iya, kan artinya? 28 ya, Bu. 28 cara. Hati-hati. Ini yang tadi pengulangan. Ini, kayak gini. Teorema 2. Tadi mau saya kopi. Hati-hati ya, nih. N plus R min 1, R. Nah, ini ya. Pakai teorema 2. Hati, jangan langsung C82. Kesalahan yang sering terjadi saya pun juga masih. Karena terbawa dengan yang tadi ini. Ini penyakit kita tuh. Ya, kan? 5, 6 bagi 2. 8, Bu. Salah. Bukan 2, 8. Hati-hati. Kalau ini artinya, memilih kombinasi biasa aja kan. 8 sama 6. Ini kan cuma 6 bagel sih. 6 bagel itu artinya, bisa 6-6nya onion, bisa 6-6nya poppy sheet, bisa 6-6nya egg, ya kan? Bisa 5 onion, 1 egg, gitu. Paham gak kombinasinya? Saya balik lagi ke sini. Nah, ini nih. Ini kombinasi dengan repetisi. Ini harusnya jadi berapa sih ini? Ini kombinasi berapa nih? N plus R. Mungkin pilih 4 kan? 7 kurang 1, 6,4. Jadi 6 faktor ya. 30 bagi 2, 15. Jadi inilah dia dapat 15 cara. Ya, saya balik. Sudah balik ya PPT saya ke situ? 15 cara. Jadi bukan yang kayak tadi ya. Kombinasi, saya bilang tadi, rotinya ada berapa tadi? Eh, buahnya tadi ada 4 ya. Mau diambil. Nah, bingung kan? 4 pieces dari 3 buah yang tersedia. Jadi gak mungkin 3,4 kan? Kalau ini kamu langsung sadar pasti. Buahnya ada 3, ya kan? Mau diambil 4. Gak mungkin kan? 4 jenis. Kalau bagel ini, bisa salah yang kayak tadi, 28. Jadi harusnya gimana ini? Ini kombinasi apa jadi? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ya. 8. Ini terbalik ya. N plus R min 1 ya. Balik lagi. Teorema nya benar nggak? N plus R min 1 ya. Teorema 2. Koma R. Jadi N-nya 8. R-nya mau diambil 6. Min 1, 6. Kombinasi? Kombinasi 13, 6. 14 kurang 1. 13, 6. Buktikan dengan kuncinya, benar nggak? Katanya kuncinya 17, 16. Iya, Bu. Saya dapat 17, 16. Nah, kamu hitung lah ya. Nah, ya kan? Dapatnya harusnya 17, 16. Kalau a dozen bagel kayak mana? 12, Bu. Dozen tuh 12. Jadi, kombinasi. Itu ya? 19, 12, Bu. Dicari ya, 19, 12-nya berapa? 50.388 katanya ini. 2 dozen jadinya? Sama ya. 8 tambah 24 kurang 1,24. Jadi 2 kali lipatnya, Bu. Jadi berapa nih? 32 kurang 1,333 ya? 31. Eh, 31 ya? 32 kurang 1. 31,24. Terus? Ada penyakitnya lagi yang D tuh? Satu sindegel, at least one of each kind. Berarti setidaknya ada satu ya? Dari setiap macam. Jadi nggak boleh satu jenis misalnya onion semua, nggak boleh. Pokoknya, satu jenis udah satu deh, pokoknya. Jadi empat macam tuh beda-beda. Eh, enam macam ya? Misalnya enam macam berarti beda-beda ya kan? Tapi ini yang a dozen, bukan enam. A dozen, jadi dua belas. Berarti semua jenisnya masuk minimal satu ya, Bu? Iya, benar. Semua jenisnya harus masuk minimal satu. Gimana? Semua jenisnya harus masuk. Jenisnya cuma delapan. Jadi delapan jenis itu dalam, kayak kita beli donut lah, satu box itu harus ada delapan jenisnya masuk semua. Jadi mungkin ada yang ulang ya. Nanti onionnya mungkin ada yang, ini ya, kalau kita pakai acak ya. Jadi mungkin kan delapan jenisnya. Nanti mungkin onionnya ada yang isinya empat, ada yang isinya lima gitu kan. Tapi yang jelas pasti ada satu onion, satu coffee seed, satu egg, satu salty, semuanya minimal ada satu dulu, setiap jenis. Bagaimana, Kak, itu? Dipuncinya dapat 330. Atau mungkin mirip dengan yang pemilihan kata tadi? Iya, bisa. Boleh, sama. Jadi dari delapan jenis itu ada dulu pokoknya ya. Ya kan? Sisanya tinggal empat kan? Empat itu yang kombinasinya. Benar nggak? Kan dua belas donut. Delapannya udah dicentuhin tuh. Kan dua belas donut nih. Dua belas bagel. Ya kan? Delapannya, jenisnya ada delapan kan? Tiga, empat, delapan bagelnya sudah pasti. Ya kan? Sisanya tinggal kombinasi empat bagel, kan? Ini dikombinasiin. Apa tadi, Ibu? Jawabannya? 330 kalau dipunci. Saya dapat, Ibu, 330. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? N-nya itu jadi empat, terus R-nya itu jadi tiga. Eh, N-nya itu lapan, R-nya itu empat. Karena kan dari dua belas itu, setidaknya lapan itu harus ada satu jenisnya. Kayak yang misalnya kan itu jenisnya ada lapan. Jadi, dua belas kurang lapan. Jadi, kita cari tinggal empat lagi gitu, Bu. Sisanya empatnya aja yang dicari, Bu. Kalau lapan nggak pasti gitu. Oke. Jadi, berapa? Jadi, kombinasi? Lapan tambah empat kurang satu kurang empat. Kan, sisanya. Jadi, dua belas delapan sudah pasti. Tinggal cari kombinasi empat. Delapan jenis yang mau dikombinasikan empat. Jadi, kombinasi? Sebelas empat. Iya, Bu. Berapa? Sebelas faktorial per empat faktorial kali tijik faktorial. Nanti jawabannya 330. Terima kasih. Yang lapan itu tetap ya. Nggak usah dihitung-hitung lagi. Yang E lebih rumit lagi. Paling sedikit ada tiga ek bagel. Berarti sudah nggak usah dihitung lagi tiga bagelnya itu. Yang kiknya hitung. Jadi, tinggal berapa? Sembilan kan yang dipikirin. Terus, salty bagelnya nggak boleh lebih dari dua. Nggak boleh lebih dari dua. Berarti kalau kurang, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kalau kurang, boleh. Kalau nggak pasti. Sampai nggak ada juga, boleh. Iya, sampai nggak ada juga, boleh. Gimana itu? Jadi, yang diurusin 12 sudah dipastikan at least 3 bagel. Jadi, tinggal 9 ya. Yang dikombinasikan. Dan tidak lebih dari dua salty bagel. Berarti kombinasi terpisah ya, Bu. Untuk yang cantik bagelnya. Iya, dua kali kerja ya, Bu. Berapa yuk? Langkah yang pertama dulu, berapa? Kombinasi berapa? Berapa? Jadi, salty bagel itu nomor tidak boleh lebih dari dua. Berarti dua, satu, atau nol. Berarti R-nya tiga untuk salty bagel gitu ya? Salty bagel R-nya tiga. Kombinasi yang mau disusun jadi ada tiga. Yang pertama dulu, bagaimana? Karena dia ini N loh, bukan or ya. Karena N. Jadi, paling di ketiga dan katanya tidak boleh lebih dari dua salty bagel. Jadi, harus terpenuhi semuanya. Ini soal ini sebenarnya udah soal star ya. Udah tingkatnya oke lah. Tidak sampai yang... Olimpiade-Olimpiade suka muncul kan. Biasanya ada Olimpiade MIPA gitu kan. Nanti ada Olimpiade MIPA sering keluar sih soal kombinatorik namanya ini. Berapa? Ada yang dapat dah? Masih mencari, Bu. Kanada semester tiga udah mulai-mulai ikut kalian. Olimpiade sering keluar soal-soal seperti ini. Mereka mengkategorikannya namanya soal matematika kombinatorik. Di dalamnya itu permutasi kombinasi yang bukan tipe A sampai D soalnya, tapi tipe E seperti itu. Nanti dia tambah lagi. Atau katanya banyak banget syaratnya di situ. Jadi, yang jelas saya di sini cuma tujuannya ya ngajarin yang permutasi dengan repetisi, kombinasi dengan repetisi. Jadi, kalau yang E itu makanya saya buat soal star ini udah soal tingkat tinggi. Yang jelas tingkat konsepnya aja. Paling yang sampai D itu udah oke lah dengan satu syarat. Oke, di list itu ya. Nanti kamu bahas. Oke, ini kuncinya tadi saya screenshot nih. 17, 16, 53, 88. Dia pun nggak dibahasnya di sini ya. Ini 2 juta 600 ya. Koma ingat itu titik 330. Udah langsung sampai nomor 11. Kalau di buku ini soal-soal nomor ganjil aja sih yang dia bahas. Ini ada kunci jawabannya. Yang soal nomor genep nggak. Karena yang genep itu replika dari yang ganjil. Dia mirip cuma beda-beda angka kan. Di situ. Materi kita sampai di sini. Materinya sampai di sini. Quiznya ada yang beberapa yang kecil. Ada yang masih dapat di bawah 60 ya. Karena persentase kita harus di atas 71. Kamu baru bisa dapat B. Dengan Pak Gandhi pernah ada quiz nggak? Sudah pernah ada quiz belum dengan Pak Gandhi? Sepertinya belum, Bu. Tugas ada nggak? Tugas. Tugas ada, Bu. Ada. Tugas ada ya. Oke. Saya nggak ngasih tugas lagi. Berarti nanti tambahan dari situ. Kalau tugas ada, Bu. Karena kita punya NTR. Nilai rata-rata tugas dengan quiz. Jadi dari situ nilainya nanti. Quiz dengan saya ada beberapa yang 100. Ada beberapa yang kecil. Nanti, UAS ini 35%. Kalau UTS kemarin saya sudah bantu dengan soal yang gampang sekali. Jadi lumayan oke. Di UTS kemarin. Ditinggal UAS, UASnya 35%. Semua dari saya ambil dari buku diskret medrosen itu. Nanti kalian belajar dari sana. Karena ini online ya. Kamu bisa open book. At least harus dapat B lah. Masak B aja nggak dapet ya kan. Sejelek-jeleknya harus tetap B. Saatnya mengumpulkan nilai sudah saya bilang berkali-kali. Karena semester depan kalau jadi tata muka. Sudah lebih sulit. Mata kulingnya juga udah semester 3 tambah lama tambah sulit. Udah nggak ada lagi yang kayak gini. Udah matematik benar. Nggak ada lagi bahasa Indonesia agama kayak gitu kan. Bahasa Inggris. Ada kaya mau saya ulang? Itu materi terakhir habis. Jadi minggu depan ya. Jam 10.30 kita UAS. Daftar hadir hari ini jangan lupa diisi. Yang minggu depan juga jangan lupa diisi. Kameranya di-onkan dulu. Saya screenshot daftar hadirin dulu. Hari ini jangan lupa diisi. Hari ini jangan lupa diisi. Yang nggak paham di sini mau tanya lewat WA atau di grup itu silahkan. Nggak apa-apa. Aduh berubah terus ya. Oke udah. Kalau nggak ada cukup. Berarti ini pertemuan terakhir. Saya mohon maaf kalau dalam 8 kali pertemuan sampai minggu depan dari saya ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang. Mudah-mudahan jangan ketemu saya lagi di mata kuliah metode diskret. Berarti kamu ulang kalau ketemu. Jadi ketemulah di mata kuliah yang lain. Saya lebih banyak ajar di optimasi. Hampir semua MK optimasi ada. Jadi jangan ketemu lagi di MK diskret. Kalau ketemu artinya kamu ngulang. Jangan ada yang ngulang-ngulang lagi. SP semester pendek nggak usah diisi. Kita nggak tahu ada SP apa nggak. Jadi jangan harap ada SP. SP itu waktunya santai-santai aja. Tanpa SP kamu bisa lulus kok 3 tahun setengah. Sudah banyak yang gitu. Yang penting nilainya tiap semester bagus. ABAB gitu udah cukup. Jadi nggak usah SP-SP lagi. Apalagi tahun depan. Nanti ketemu dengan adik tingkatnya pula. Satu kelas lagi. Ngulang. Terima kasih. Sampai ketemu. Kapan-kapan lagi ya. Kalau semester depan kita udah ada tetap muka. Terima kasih. Selamat siang.